Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kakak adik yang viral putus sekolah bisa kembali masuk kelas untuk belajar. Kepala Distribut Pemkot Bandar Lampung, Eka Afriana, diwakilkan PLT Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Mulyadi Syukri, mengatakan pihaknya menjamin bahwa kakak adik yang sempat tidak sekolah ini akan kembali bersekolah. Pihaknya juga akan memfasilitasi kakak adik yang sempat putus sekolah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan May. Benar bahwasannya ada kakak adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan satunya sekolah menengah pertama. Ini mengalami tidak biasanya sekolah atau putus sekolah. Berdasarkan terangan dari Bapak Atak Penisipal Tersebut, Bapak Aris Mugiarto, dia menjelaskan bahwasannya dirinya tidak mampu menyakolahkan anaknya pelantaran karena saat ini dirinya sudah pindah di Jalan Ratu Dibalau, Gang Cempaka 3, Kelurahan Wai Kandis, Kecamatan Tanjung Senang. Dan sebelumnya mereka tinggal di Sawaberebes, Tanjung Karang Timur. Tentang acara sekolah dengan rumah yang saat ini ditempati, itu cukup jauh. Sehingga menyebabkan Aris Mugiarto tidak menyakolahkan anaknya karena lantaran lokasi yang cukup jauh dengan lokasi rumah. Dan transportasi juga tidak membadai dan dirinya sengaja menjual sepeda motor yang sempat dimiliki untuk bertahan hidup demi kelangsungan hidup keluarganya. Dan Aris Mugiarto juga menjelaskan bahwasannya dirinya terpaksa menjual motor tersebut untuk menghidupi keluarga dan dirinya juga setiap hari hanya mengandalkan masyarakat yang ingin menservis elektronik baik televisi ataupun alat-alat elektronik lainnya. Dan penghasilan dari jasa elektronik, pembendaran elektronik itu tidak memadai. Dan dirinya juga menggantungkan hidupnya juga dengan menjadi judul parkir di salah satu rumah makan di Wehalim. Sehingga dirinya tidak mempunyai alat transportasi yang untuk mengantar anaknya sehingga dia memutuskan untuk tidak menekolakan anaknya tersebut. Total anaknya yang ada saat ini yang tidak sekolah, ada dua orang dan satu orang lagi berumur setengah tahun yang harusnya itu duduk kelas 2, tapi ini tidak juga melakukan kegiatan belajar pengajar. Dan disampaikan juga oleh PLT Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Sidiqbud Berlampung, Bapak Muleri Supri, yang menjelaskan bahwa seminggu ke depan anak yang putus sekolah ini akan masuk kembali ke dalam kelas sehingga pemerintah kota terus memperhatikan anak-anak yang saat ini ingin mengenyap pendidikan dan berharap adik kakak ini bisa kembali ke sekolah dan bisa melanjutkan cita-citanya. Dan Tribun Berlampung juga sempat mewantarai kakak ataupun anak dari Pak Aris Mugiharto bahwasannya dia ingin sekali sekolah karena ingin menggapai cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan. Begitu rekan May kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua dari adik dan kakak yang putus sekolah serta PLT Kabit Dikdas di Sdikbud Bandar Lampung berikut tayangannya untuk Anda. Bagaimana itu tadi Pak? Biaya itu tadi, kalau ini kan belum ada biayanya masuk sekolah, kalau yang dua ini karena faktor transportasi itu tadi Pak, itu aja nggak lain. Sebelumnya tinggal di sana apa ya? Dulunya lagi pas mau masuk SD kelas 1 masih di Karang, KTP Karang, terus aku pindah ke sini, pakai KTP, ganti alamat KTP sini, maka kasih ini. Anak-anak masih di sekolah di sana? Masih di sekolahnya dari kelas berapa? Kelas 5 semester pertama. Mudah dari sekolah? Iya. Sampai sekarang? Umurnya berapa? Udah kan kami ini pendapatan saya kan sehari paling kadang-kadang Rp50.000, Rp100.000 gitu Pak. Untuk biaya makanannya kadang-kadang kami susah wak untuk makan aja. Gak pasti, gak harus, kadang-kadang susah untuk makan aja. Apalagi untuk biaya kumpul dari anak, sekolah, ini kan berapa. Ya kita berpikirnya kini mending untuk makan dulu, untuk bertahan hidup dulu, daripada untuk sekolah. Karena sekolah kan aja ada sekolah, udah sekolah lagi. Kalau untuk biaya hidup kan mau nggak mau, tiap hari kita harus mengeluarkan biaya untuk makan, untuk anak istri, untuk jajan, untuk makan kan gitu. Yang pertama kita akan memfasilitasi agar adik-adik ini bisa sekolah lagi. Yang pertama, kalau yang tua, kita tanya dia apa melanjutkan ke SD lagi atau dia mau program paket. Kita siap memfasilitasinya. Kemudian yang SD, nanti kita akan minta surat pindah dari sekolah lama ke sekolah yang baru. Tadi saya sudah berhubungan dengan kepala sekolah yang baru siap menerima gitu ya. Nah kalau yang paket saya lagi mau nyari, di mana ini yang terdekat di sini gitu kan. Kalau paket kan dia menyebar gitu, nggak ada di satu tempat. Dan kalau paket kan dia... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!